Hai Assalamualaikum Halo teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara daftar atau membuat akun flip serta bagaimana cara verifikasi akun flip sampai berhasil Oke langsung saja untuk langkah pertama kita install dulu aplikasi flip ya jika kalian belum memiliki aplikasinya Nah untuk pengguna Android silakan download melalui Playstore atau untuk pengguna iPhone silakan download melalui Appstore nah seperti ini kita install dulu Nah setelah selesai di-install sekarang kita buka aplikasi flip Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi flip ya Nah di sini kita disuruh memasukkan nomor HP untuk mendaftar dan alamat email Oke untuk pertama kita masukkan nomor HP nya kemudian kita masukkan alamat emailnya pastikan alamat email dan nomor HP nya sebelumnya belum terdaftar ya Nah setelah itu klik lanjut Nah kemudian kita masukkan nama lengkap kita dan membuat password flip Oke kita masukkan nama lengkapnya setelah itu kita buat password flipnya Nah di sini pastikan terdiri dari yang muncul di sini ya Nah setelah selesai kita membuat nama lengkap dan password sekarang klik tombol daftar Nah selanjutnya loading ya Nah langkah berikutnya kita verifikasi kode UTP Nah jika nomornya sudah terpasang di HP kalian maka secara otomatis verifikasi akan langsung di verifikasi secara otomatis seperti ini ya kemudian selangkah selanjutnya kita buat pin buat pin yang sulit ditebak oleh orang lain agar transaksi dan akunmu lebih aman Nah setelah itu kita ulangi lagi buat pin lagi pin yang sama ya masukkan lagi Nah langkah berikutnya kita lengkapi verifikasi disini kita diminta untuk pakai KTP atau password Nah disini saya pilih untuk menggunakan KTP saja kemudian klik verifikasi sekarang Nah disini muncul panduan foto KTP Nah disini silakan dibaca panduannya dan disini ada yang benar dan yang salah seperti itu silahkan dibaca Nah setelah sudah mengerti kita klik tombol ambil foto Nah selanjutnya izinkan kemudian kita foto KTP kita nah disini saya sudah foto KTP saya ya kemudian disini kita klik tombol unggah nah lalu akan diproses seperti ini kita tunggu ya sampai prosesnya selesai nah setelah selesai disini muncul keterangan foto berhasil dipindai nah seperti ini kemudian kita klik tombol cek data KTP Nah selanjutnya kita tinggal lengkapi semua data yang belum diisi nah ini kita isi ya mulai dari pekerjaan dan lain-lain Nah setelah melengkapi semua data sekarang kita klik simpan Nah selanjutnya kita disuruh mengecek data diri dan alamat disini silakan dicek kembali ya pastikan semua data sudah benar jangan sampai ada yang salah Oke jika semua sudah benar sekarang kita klik tombol lanjut selfie KTP Nah selanjutnya disini muncul panduan selfie KTP disini dijelaskan bagaimana cara yang benar dan salah Nah silakan dibaca panduannya Nah jika kalian sudah mengerti bagaimana panduannya sekarang kita klik tombol ambil selfie KTP Nah selanjutnya kita tinggal selfie disini sudah ada itu apa caranya ya Nah ini saya sudah ambil apa selfie KTP seperti ini kemudian jika sudah klik unggah lalu akan diproses ya gambarnya seperti ini kita tinggal tunggu nah disini muncul foto cocok berarti kita sudah berhasil ya kemudian kita klik ajukan verifikasi nah disini kita tinggal menunggu untuk permintaan dikirim permintaan terkirim jadi kita tinggal menunggu ya sampai apa akun kita berhasil diverifikasi disini masih statusnya mengecek data dirimu kita tinggal tunggu sampai prosesnya selesai nah Oke sambil menunggu disini kita verifikasi dulu ya alamat email kita nah tadi kan belum diverifikasi disini muncul keterangan verifikasi email agar makin aman nah disini di bagian ini kita klik ya untuk verifikasi alamat emailnya nah ini verifikasi email kemudian kita klik tombol buka email nah disini kita akan diarahkan ke email kita disini ada pesan masuk dari flip ya yang berisi verifikasi email seperti ini kita klik di bagian tombol verifikasi email nah verifikasi email berhasil klik tombol mantap nah kemudian kita tinggal tunggu sampai proses verifikasi identitasnya berselesai ya nah setelah beberapa menit saya menunggu disini langsung muncul notifikasi yang berisi pemberitahuan yay verifikasi berhasil nah seperti ini teman-teman kita buka ya nah disini muncul verifikasi akun selesai pemberitahuan seperti ini dengan begitu kita sudah berhasil melakukan pendaftaran akun flip sekaligus berhasil melakukan verifikasi identitas kita di akun flip kita nah disini status ditunjukkan akun terverifikasi seperti itu teman-teman untuk cara daftar akun flip dan cara verifikasi akun flip sampai berhasil demikian itulah yang bisa saya sampaikan atas kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih telah menonton video ini sampai selesai jika suka klik like dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya selamat menikmati